Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Nah, ketemu lagi di channel saya, Mortini Kladen. Nah, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana sih kalau kita itu lupa password di SpunPTKin 2021. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita simak ya. Nah, untuk caranya, kalian buka Google, kemudian masukkan kata kuncinya SpunPTKin. Nah, kalau kalian lupa alamatnya ya, seperti ini ya. Klik SpunPTKin, lalu kemudian tunggu beberapa saat. Atau langsung masukkan alamatnya ya. Nah, kemudian klik ini ya, PDSS. Oke, tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini ya, udah ada login sekolah ya. Masukkan MPSN, password, ada verifikasi kode. Nah, kita lupa password ya, kalau kita lupa password. Nah, silakan masukkan MPSN sekolah Anda. Nah, ini ya. Oke, kita ketikkan MPSN sekolah kita. Lalu kemudian verifikasi kode. Kodenya ini kita ketikkan. Lalu kemudian klik kirim. Nah, ini ya, berhasil password Anda telah dikirim ke email yang sudah terdaftar. Kemudian buka emailnya. Buka email kita ya. Nah, ini sudah dapat email ya. Untuk riset password pdss span ptkin. Kita klik aja. Nah, riset password pdss span ptkin. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada MPSN dan passwordnya. Nah, kemudian kita klik login melalui ini ya. Yang telah dikirim di email kita. Untuk passwordnya bisa kita copy saja. Oke, kemudian kita login. Nah, masukkan MPSN-nya. Kemudian passwordnya. Lalu kemudian verifikasi kode. Oke, kalau kode verifikasi belum benar, diulangi lagi ya. Oke, masukkan MPSN sekolah kita. Lalu kemudian kopikan passwordnya tadi, yang telah kita copy tadi. Lalu kemudian verifikasi kode. Nah, kemudian klik login. Nah, kita sudah berhasil masuk. Kalau ini posisinya di laptop saya, maka saya save saja ya untuk user sama passwordnya. Nah, pastikan Anda melengkapi data. Nah, di sini ya. Sebelum mengisi pdss untuk span ptkin. Nah, ini sudah berhasil terbuka ya. Kita sudah bisa login setelah kita lupa passwordnya tadi ya. Kita kemudian minta riset password. Nah, kalau sudah berhasil terbuka, silakan ya untuk klik keluar ya atau di logoutnya. Biar aman. Begitu. Nah, ini sudah kembali ke posisi awal. Nah, itulah tadi bagaimana caranya kita untuk riset passwordnya di pdss span ptkin 2021. Semoga bermanfaat buat sobat-sobatku semuanya ya. Oke, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe di channel saya. Matur bun. Selamat menikmati.